Hai semua, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena pembiasaan cahaya boleh berlaku Fenomena ini sering berlaku dalam kehidupan seren kita Sebagai contoh, Anda berjalan-jalan di persekitaran rumah Anda Selepas itu, Anda melihat seekor ikan berada lebih ke atas dengan permukaan air Mesti Anda tertanya-tanya, bagaimanakah fenomena ini berlaku? Apabila sinar cahaya daripada penyudut minuman bergerak dari air ke udara Sinar cahaya itu dibiaskan menjauhi garis normal Cahaya sinar yang dibiaskan itu memasuki mata pemerhati Pemerhati melihat image penyudut minuman itu kelihatan lebih ke atas dari dasar gelas Image penyudut minuman kelihatan lebih bengkok Anak-anak yang berada di luar sana boleh mencoba eksperimen ini Kegasnya Anak-anak yang berada di luar sana boleh mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berbeda Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!